Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai Spotlight. Kita sebelumnya sudah belajar mengenai Rectangle Light dan Spear Light, sekarang kita akan membuat Spotlight. Jadi Spotlight adalah cahaya dari V-Ray yang menghasilkan cahaya yang memusat ke satu titik, atau bisa dibilang menembak ke sebuah titik. Biasanya digunakan untuk menerangi benda-benda secara fokus, seperti contoh misalkan ingin menerangi fokus ke lukisan, atau keperabotan, dan lain-lain. Intinya karena cahayanya memfokus ke satu titik, maka biasanya digunakan untuk memfokuskan cahaya ke suatu benda. Parameternya yang pertama ada Color, jadi fungsinya untuk menentukan warna cahayanya, kalau kita ubah-ubah dia akan mengikuti. Kemudian ada Intensity, ini untuk menentukan kekuatan cahaya, semakin ke kanan semakin terang, semakin ke kiri semakin gelap. Lalu ada Units, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, untuk menentukan satuan. Lalu ada Corn Angle, jadi Corn Angle ini bisa dibilang bentuk dari cahayanya ya, kan dia bentuknya menyebabkan pi-con. Jadi Corn Angle ini berfungsi untuk menentukan derajat pada cornnya nih. Kalau makin ke kanan, dia akan makin lebar, kalau makin ke kiri, dia akan makin menyusut. Ini contoh Corn Angle pada benda, kita lihat benda yang pertama Corn Anglenya 10 derajat, dia lebih memusat, lalu makin besar derajatnya dia makin melebar bentuk cornnya. Jadi makin besar sudutnya, maka makin luas area penerangannya. Kemudian di bawahnya ada Penumbra Angle, jadi fungsinya ini untuk mengatur efek gradasi pada cahaya. Jadi maksudnya efek gradasi itu, kalau benda terkena sinar, pasti di sisi-sisinya akan ada cahaya yang lebih redup. Jadi seperti gradasi bagian tengah lebih terang, sisi ini lebih redup, lalu sisi paling luar gelap. Nah, untuk memberi efek gradasi pada cahaya ini, kita menggunakan Penumbra Angle. Kalau angka Penumbra Anglenya ini 0, maka nggak ada transisi cahayanya. Kalau misalkan kita naikkan, maka akan ada transisinya sama-samar. Ini yang saya maksud ya, bagian tengahnya terang, lalu di sisinya ada yang lebih redup nih, seperti ini. Baru ke sisi terluar yang gelap. Jadi memberi efek transisi pada cahaya. Memang sama-sama melebarkan cone-nya, namun hasilnya beda ya. Ini kalau Penumbra Anglenya 0, jadi hanya benar-benar tersorot ke satu titik, tidak ada transisi dari terang ke agar redup, kemudian ke gelap. Terus kita lihat, ini kalau 15 derajat, mulai ada sedikit transisinya, ini kalau 30, ini 45, ini 90. Ini jadi perbandingan aja, karena pasti ada yang bingung antara cone angle dengan Penumbra Angle. Ini kalau cone angle, dia seperti ini. Kalau penumbra seperti ini. Jadi cone yang berubah bentuk dari cone-nya, kalau penumbra, dia memberikan efek halus transisi pada sisi-sisi cahayanya. Kita lihat kalau ini kasar banget ya. Langsung gelap. Kalau ini lebih halus transisinya dari terang ke gelapnya. Kita lihat kalau cone angle S90, dia membentuknya tetap seperti cone. Tapi kalau penumbra angle, dia sudah kabur ya, bentuk cone-nya sudah tidak kelihatan. Ini perbandingan aja, supaya kalian tahu bedanya cone dan penumbra. Lalu ada penumbra fall off. Ini berfungsi untuk menentukan bagaimana transisi cahaya dari yang full strength tadi sampai ke bagian yang tidak ada cahaya. Ada linear sama smooth cubic. Kalau linear itu berarti fall off-nya tidak ada. Kalau smooth cubic itu ada. Jadi cahayanya akan fade secara realistis seperti pada spotlight di kenyataan. Kemudian ada decay. Seperti di pembahasan sebelumnya, di bagian option pada rectangle light dan spare light itu ada no decay. Ini sama ya decay-nya. Jadi fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya berdasarkan jarak. Jadi semakin jauh bendanya, maka cahayanya akan semakin redup. Dan semakin dekat bendanya, maka cahayanya akan semakin terang. Ada beberapa pilihan. Ada no decay, inverse, inverse square, dan inverse cube. Kalau inverse itu, artinya intensitas itu berbanding terbalik dengan jarak. Sedangkan kalau inverse square itu, intensitasnya itu berbanding terbalik dengan jarak. Namun jaraknya itu adalah square meter. Jadi misalkan kalau di inverse itu hanya meter. Kalau square meter itu, m pangkat 2. Lalu inverse cube itu, m pangkat 3. Dan kenapa dari awal dia sudah inverse square? Karena ada rumus yang namanya itu inverse square low pada cahaya. Inverse square low ini bisa dibilang hukum cahaya pada dunia nyata. Jadi otomatis, supaya menghasilkan spotlight yang seperti realistis, maka digunakan inverse square low ini. Lalu ada shadow radius. Ini memberi efek halus kasar pada shadownya. Jadi kalau kita makin ke kanan, shadownya itu makin halus. Lalu ada option. Shadow itu menampilkan bayangan. Kalau kita centang, kita matiin, maka tidak akan menampilkan bayangan. Efek diffuse itu, jadi cahaya akan muncul pada diffuse material. Kalau spekular, cahaya spotlight akan memberi efek pada spekular material. Lalu caustic proton, caustic subdiff, menentukan tiket kehalusan light pattern pada benda. Makin gede angkanya, maka akan makin halus, sehingga tidak ada noise. Untuk penjelasan-penjelasan yang lebih detail, ini sudah ada di video sebelumnya, di video rectangle light, dan di video spear light. Oke, sampai dari sini dulu pembahasan saya tentang spotlight. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.